Oke baik sahabat Rido Tutorial kita berjumpa lagi nih bersama saya Rido Tutorial oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial lagi gimana sih caranya kita membuat foto berpelukan lagi ya dengan situs web yang lain Oke hal yang pertama disini kamu harus mempunyai dua foto yang berbeda berbeda ya dua foto yang lain gitu ya posisi apa siapa kamu sama pacarmu atau kamu sama orangtuamu atau lain sebagainya ya Oke disini saya akan langsung saja menggunakan aplikasi Pixai Pro untuk menyatukannya ya kedua foto yang berbeda tersebut Oke kita langsung klik create ya kita pilih banding 9 aja 16 banding 9 crop ya kita pilih pojok kanan atas 16 banding 9 kelebaran nih mungkin terserah kamu sih ya kayak gini kurang 16 banding 9 aja Oke kemudian kita pilih gambar yang akan kita editnya di sini ya Oke kita klik ya oke kita geser lagi aduh kelebihan nah oke ya di sini sudah terus kemudian kita centang nah kemudian di sini terserah kamu mau bersihin atau enggak ya di sini saya akan centang lagi kemudian kita klik no kita nggak akan simpan itu kemudian kita cari gambar yang kedua ya di sini udah ada ke ini ya gambar sebagai contoh aja ya jadi kamu bisa terserah mau pakai gambar siapa aja oke ya misalkan sejajar ya biar hasilnya cantik gitu ya oke di sini kita sudah sehingga mensejajarkan itu ya penting kepalanya gedenya sama gitu ya kepalanya gedenya sama jadi enggak aneh gitu nanti jadinya oke kita centang kemudian kita bisa hapus di sini ya kita hapus kemudian kita centang lagi ini hanya sebagai contoh saja oke ya disini sudah kemudian kita akan crop saja disini kita buang bagian yang tidak penting nah oke ya disini sudah seperti sejajar gitu ya kemudian kita klik export ini formatnya jpeg aja jpeg high quality kemudian kita pilih pilih scipro nah disini sudah tersimpan sudah ya kita sudah menyimpannya kemudian kita langsung menuju ke situs webnya nah disini kita bisa ketikkan video AI kemudian kita klik aja disini video AI studio oke ya bisa dilihat disini kemudian kita cari yang mana ini create video nah udah ya terus kemudian kita montok disini ya kita pilih gambar nah ini gambar yang sudah kita edit kita centang dia akan mengupload ya nah disini dia sudah selesai kemudian kita akan mengetikkan mengetikkan huruf kita akan ketikkan ya pakai bahasa inggris atau kamu bisa cari ya mau ngapain mereka disini saya akan membuat mereka berpelukan aja disini make a people hug ya jadi buatkan orang ini berpelukan gitu artinya oke kemudian kita turun ke bawah nah disini kan ada tulisan 4 kredit ya disini batasnya masih 4 jadi masih sisa 4 nanti setelah ini jadi nanti pasti akan sisa 3 jadi 3 kredit ya kita akan klik create aja nah disini kita akan disuruh menunggu gak tau ini ya sampai berapa jam gak tau berapa menit jadinya upgrade your plan start to crashing early mana ini coy upgrade your plan to start creating earlier nah ini pasti disuruh nunggu lagi nih ya kita coba klik migration udah aduh oke kita tunggu aja lah nanti sampai dia selesai sampai kapan kita lanjut nanti di videonya di videonya ini kita tunggu aja oke baik sabar video tutorial kita kembali lagi ya bersama video tutorial oke jadi kita akan melihat hasil dari editan video AI ya kira-kira jadinya kayak apa langsung aja kita menuju Google Chrome atau kita boleh pakai yang ada di atas ini yuk terus ketik video AI lagi kemudian kita pilih ini saya akan buka kunci HP dulu kita tunggu aja nah disini dia sudah masuk ya kita coba klik my creation nah disini sudah keluar ya saudara-saudara kita coba klik nah ini dia gitu ya oke kemudian setelah selesai ini kita klik download nih nah dia sudah selesai mendownload kemudian kita cek di gallery nah ini dia oke oke jadi kayak gitu aja sih ya mudah sekali ya dan hasilnya lebih bagus ya pakai video AI oke jadi demikian tutorial dari saya ya semoga kamu bisa memakainya dengan bijak jadi silahkan berkreasi sesuai seleramu ya cukup mantap ya jadi sudah selesai tutorial dari saya mudah-mudahan kamu bisa menggunakannya ya jadi cukup sekian dari saya besok kita akan cari tutorial lagi yang lain ya oke terima kasih sudah nonton kita bertemu lagi di video kita selanjutnya